Halo teman Oten, selamat datang di kick off of event virtual live talk show with Ransilio hari ini bersama Titas yang akan memandu acara hari ini. Thank you for joining live di at Oten Coffee YouTube channel for road trip with Ransilio klase 20. Nah hari ini kita akan ngobrol mengenai road trip bersama Ransilio dan juga Bon Cafe dan pastinya kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber kita hari ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa Ransilio adalah salah satu perusahaan top yang memproduksi mesin kopi di mana Ransilio merilis Ransilio klase 20 mesin espresso terbaru dengan berbagai keunggulan. Nah untuk memperkenalkan Ransilio klase 20 ini, Ransilio bersama Bon Cafe akan mengadakan road trip sebanyak lima kota mulai dari tanggal 9 sampai 14 Juni 2021. Jadi teman-teman yang penasaran dengan seperti apa sih Ransilio klase 20 ini, kalian bisa ikutan road tripnya di lima kota dan seperti yang kalau sudah ada road tripnya berarti sudah pasti. Mestinya sudah ada di Indonesia nih, jadi kalian bisa lihat-lihat juga dan bisa cari tahu lebih banyak tentang Ransilio klase 20 ini. Nah event lima kota ini akan dimulai pada hari ini yaitu di Bon Cafe Showroom Jakarta. Kita akan ada kick off event dan virtual live talk show with Ransilio Bon Cafe. Terus yang kedua kita akan lanjut ke Bandung, jadi buat teman-teman di Bandung stay tune karena kita akan ngobrol di Coffee Street Bandung, Jawa Barat. Kita akan ada bar talks, the next stage of Indonesian coffee and good spirit. Nah penasaran kan gimana kopi dan alkohol bisa digabung jadi satu, nah kalian harus stay tune di day yang kedua di Bandung. Dan yang ketiga kita akan lanjut ke Semarang ke antara kopi Semarang karena akan ada latte art throwdown. Nah buat kamu-kamu yang pengen mengasah kemampuan kamu di latte art bisa ikutan buat latte art throwdown di Semarang. Lanjut kita akan berangkat ke Malang di Jawa Timur karena kita akan ngobrol di MMM Coffee untuk ngobrolin tentang Bean Talks, Design Your Coffee Blend Profile. Nah ini penting banget nih buat teman-teman yang para praktisi kopi ataupun pecinta kopi ataupun para barista yang pengen tahu lebih banyak gimana sih cara untuk men-design coffee blend kamu. Jangan lupa untuk datang ya di MMM Coffee Malang. Dan terakhir kita akan wrap up story di titik temu kopi Seminyak Bali. Jadi buat teman-teman Bali jangan lupa untuk coba-coba sama kita di acara terakhir dan buat kalian yang tidak ada di lima kota itu jangan sedih, jangan bunda, bulana, jangan mutung. Karena kita akan ada update-nya di Instagram Bon Cafe Indonesia, Caswell Coffee dan juga Autumn Coffee. Pokoknya ini adalah event di lima kota dengan lima tema dan pengalaman yang berbeda. Aduh, tari nafas dulu ya Bo ya. Oke lanjut. Sebelum aku mau memanggil para narasumber kita hari ini, aku cuma mau kasih tahu bahwa event kita hari ini itu sudah semuanya, semua orang yang ada di event ini sudah melakukan tes antigen dan semuanya sudah negatif. Dan pastinya event ini dilaksanakan dengan prokes yang ketat, jadi no need to worry, everything's ancerko. Oke lanjut, kita akan memanggil narasumber kita hari ini. Yang pertama, gue kayak berasa manggil putri Indonesia gitu. Oke yang pertama kita akan memanggil Ibu Mira Yudawati, Country Manager dari PT Bon Cafe Indonesia. Dadadadadong. Pause dulu, boleh pause. Kameranya sebelah sana Bu. Oke yang kedua, ini Ria nih single idola kita, terutama mereka-mereka yang suka di dunia coffee. Single ya, tolong dicatat. Single, oke. Kita akan memanggilkan Muhammad Aga, National Barista Championship. Championship, oke enggak. Pause dulu enggak? Silahkan buat teman-teman, pasti sudah familiar ya dengan Aga. Siapa tak kenal Aga. Yang ketiga kita ada Mbak Rezi Triane, yaitu Trainer Casual Campus, Judge National Barista Chair. Yay, dadadadadadada dulu boleh? Oke. Nanti kita juga akan ada sambungan khusus antara Jakarta, Itali dengan Antonio Gripal, Export Area Manager dari Ransilio. Nah ini kalian jangan ketinggalan karena Antonio akan berbagi cerita tentang Ransilio. Dan pastinya akan ada obrolan seru antara Antonio dan juga Aga. Oke, nah langsung kita mulai. Bunda. Ada omnya dulu ya. Selamat siang Bu. Siang Bun. Apa kabar Bu? Anaknya sehat Bun. Sehat Bu? Anaknya udah gede ya? Alhamdulillah. Udah gede ya Bu ya? Iya ya, gede-gede ya. Oh salah ya. Eva dan Afgan ya. Eva dan Afgan, oh iya. Oke, buat Bu Mira, boleh dong say hi buat teman-teman OTAN. Yang hari ini bergabung bersama kita di Youtubenya OTAN. Halo, selamat sore Sobat OTAN. Gitu ya. Teman OTAN. Teman OTAN. Atau OTAN Friends. OTAN Lysius, halo. OTAN Lysius. Oke, Bu Mira mau ada sepatah dua patah khusus? Oke. Yang mau disampaikan kepada kami-kami. Thank you, thank you. Yes. Oke, sebelumnya mungkin terima kasih banyak ya. Waktunya TITAS agar ya sih udah mau terlibat di event ini. Juga terima kasih banyak untuk sponsor teman-teman yang kita kontak langsung mau bantuin. OTAN, KIN, Diary Milk. Terus venue-venue di luar kota ada Smith Bandung, ada Antara Kata Coffee, ada MMM Malang, juga Titik Temu Bali gitu ya. Jadi terima kasih banget waktu kita punya keinginan agak-agak nyeleneh di saat pandemi ya. Mereka langsung welcome banget gitu mau bantuin kita. Apalagi Nansilio Itali juga support banget acara ini. Mereka 100% support kita gitu sih. Terima kasih banyak. Semoga aja maksudnya acara hari ini dan lima hari ke depan bisa mengobati kerinduan teman-teman di kopi. Yang udah kangen banget pengen ada acara kopi nih. Jadi kita samperin loh kalian gitu. Pastinya ini acara ini akan tetap patuh kepada prokes-prokes. Harus, harus ya. Oke, nah ngomongin tentang acara ini. Nah aku mau nanya-nanya boleh ya Bunda ya? Boleh Bund. Oke Bund. Listan ya. Jadi Mbak Mira boleh kasih tau dong. Kasih bocoran. Mungkin ada beberapa teman-teman OTAN yang masih belum tau. Udah berapa lama sih Bon Cafe dan Nansilio itu menjadi partner di bisnis kopi? Oke. Udah lama banget ya. Jadi pertama kali dulu company kita Casuals Coffee ya. Sekarang Bon Cafe. Kita udah jual mesin Ransilio dari 2005. Wow udah lama sekali ya. Udah lama banget sih. Udah lebih dari 10 tahun. Oh gitu ya. Masih SMP atau SMA ya dek? Saya udah kerja di kopi loh itu. Ya kan makanya kita panggilnya Bunda. Oh ya baik. Bunda ya Bunda. Tak alah ngasih bocoran. Ya jadi udah lama. Udah lama sih dari 2005. 2005 itu Ibu sudah di Dunia Kopi? Sudah di Dunia Kopi. Tapi saya baru bergabung di perusahaan ini 3 tahun kemudian. Udah lama ya. Sudah tidak perlu di... Sudah tidak perlu dijelaskan ya. Oke Mbak Mir. Nah gimana sih awal mulanya bisa muncul ide road trip dengan 5 kota dan 5 klaser yang berbeda? Oke. Ide awalnya sih sebenarnya dari sales manager kita Pak Kus yang dia sebenarnya mau bikin alasan aja. Mau jalan-jalan keluar kota gitu. Alasan yang bagus. Alasan yang bagus ya teman-teman. Alasan yang bagus. Mungkin ini bisa ditiru sama teman-teman ya. Benar-benar jadi alasan gitu dia mau jalan-jalan keluar kota bawa road trip bawa mesin gitu. Memperkenalkan mesin terus kayak wah oke juga nih saya mau ikut selalunya gitu ya kan. Jadi dari situ kita ngobrol oh iya lucu juga ya maksudnya seru juga ya. Kita kan udah lama nih 2 tahun gak ada event. Terus pameran juga gak ada gitu ya belum ada gitu. Terus teman-teman di daerah tuh sering banget juga kayak kreasi ke Castle House Campus. Kapan nih ada kelas, kapan nih ada event gitu. Dari situ kita pikir yaudahlah mungkin sekarang waktunya kita say hi ke teman-teman gitu. Untuk apa namanya silaturahmi lagi nih gitu. Terus kebetulan juga Ransilio punya model terbaru ini Ransilio kelas 20. Kita pikir yaudah yuk kita samperin teman-teman keluar kota karena juga masih pandemi. Jadi makanya acaranya mungkin ya limited orang aja gitu. Terus kita live gitu. Jadi teman-teman yang gak bisa datang juga masih bisa lihat wajah-wajah kita. Wajah-wajah ini ya. Afgan? Eva Celia. Eva Celia oke. Versi kearifan lokal. Gitu jadi ya itu sih idenya ya terus akhirnya Ransilio pihak Ransilio Itali welcome banget. Mereka langsung kayak wah oke banget tuh idenya yuk kita bikin gitu. Tadinya tuh kita rencana mau bikin sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan gitu tapi yaudahlah supaya preparationnya juga lebih siap ya. Lebih banyak waktu yang bisa kita siapin gitu ya. Karena kita makanya baru kejadian Juni ini gitu. Mantap. Lima kota, lima konsep. Nah tadi kan awalnya dibikin ini karena Pak Gus ya mau jalan-jalan ya. Akhirnya dia gak ikut. Wah gimana ini Pak? Kok gitu? Nah nanti lihat update-nya di Instagram aja ya Pak Gus. Nah itu kan tadi niat awalnya adalah untuk mau jalan-jalan kenalin si Ransilio Pasit Wendy. Nah ada objektif lain gak? Kenapa diadain di lima kota ini? Karena kalau dilihatnya kan seperti yang aku sempat bilang lima kota ini beda-beda ya. Caranya kayak hari ini kita kan kayak ngobrolin tentang Ransilio nya. Terus nanti di Bandung ngobrolin tentang Good Spirit. Nanti ada lokal Teat Rodon. Terus nanti ada ngobrolin Covid-19 promo. Nah ada objektif lain Pak gitu? Objektif lain yaitu kita mau kayak Indonesia nih walaupun pandemi, walaupun masih banyak yang WFH gitu. Tapi kita gak boleh sampai ketinggalan update ya gitu. Jadi kita mau share juga apa sih trend 2021 nih gitu. Mungkin 2020 kita di rumah produk-produk yang bisa di delivery secara online misalnya. 2021 apa nih gitu? Banyak banget pertanyaan ke kita juga kayak apa sih trend minuman 2021 apa sih yang baru di kopi gitu. Nah ini yang mau kita sharing ke teman-teman gitu. Kita sejauh ini kita tahu nih trend dunia lagi kemana sih arahnya gitu. Terus kita sendiri juga ada produk-produk yang kita udah kulikin gitu ya. Udah kita pelajarin kita kenapa gak kita share sama teman-teman gitu. Terus juga kayak agak juga banyak update-update trend baru gitu. Yang mungkin bisa di share gitu ke teman-teman. Nah ini mau kita bawa nih ke daerah nih gitu. Terus kenapa eventnya beda-beda? Balik lagi saking banyaknya yang mau kita bagiin ke teman-teman. Kita sampe kayak wah ini gak cukup sih satu hari. Terus kita juga agak anaknya agak ini ya apa terlalu obses gitu kan. Yang maunya ambisius ya 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 lima hari gitu ya kan. Mau diomongin semua hal, mau didatengin semua orang gitu. Jadi udah deh kita lihat nih trendnya apa sih di kota-kota tersebut gitu. Kayak Bandung trendnya ya coffee and good spirit. Misalnya ada moctel gitu-gitu. Smith juga udah mulai itu dari 2019 gitu. Jadi kita pikir dengan akhirnya kita minta tolong timnya Smith. Yuk boleh gak gue pake tempat lo ya. Kita kerjasama yuk bikin ini gitu. Mereka welcome banget gitu. Pas banget kita mau ngomongin trend. Memang 2021 nih trendnya lagi ke arah sana gitu. Terus ke Semarang kita kontak lagi Ernest gitu. Di sana masih banyak barista yang masih suka nih bikin latte art yang keren-keren gitu. Ngulikin pattern-pattern yang baru gitu. Nah yaudah kita bikin kompetisi deh gitu. Sambil kita mau kasih lihat nih mesin ini juga keunggulannya apa sih gitu. Gak cuma buat di bar tapi untuk apa namanya di push produksi yang banyak juga bagus gitu kan. Jadi di Semarang kita bikin latte art competition gitu. Jadi yang saya tau bahwa ini juga bisa untuk produksi kopi yang banyak nih. Benar, benar gitu. Jadi ini judulnya sebenarnya mesinnya ini yang akan traveling ke lima kota. Si satu mesin ini dia akan pindah dari Jakarta ke Bandung. Dipasang, dipake buat event beda. Pindah lagi ke kota lain, install lagi, dipake untuk event yang beda lagi, pindah lagi gitu. Jadi konsepnya kayak gitu sih. Terus kayak di Malang, di Malang juga banyak teman-teman yang sekarang baru set up roastery gitu. Terus lagi pelajarin kopi lebih dalam gitu. Nah kita mau ada ngobrol-ngobrol lah gitu. Resi bisa sharing knowledge-nya dia mengenai kopi-kopi profiling apa segala macam gitu. Jadi bisa ngomongin lebih dalam lah tentang kopinya gitu. Nah kalau Bali gak usah ditanya ya. Kita kan gak tau ya ke Bali mau ngapain. Aduh mau ngapain ya, pun. Aduh aku gak ngerti ini. Aduh mau ngapain ya, pun. Aduh mau ngapain ya gitu. Nah kalau Bali tuh gini, karena jujur aja ini sih kita kan juga ada kantor di Bali. Bali tuh agak sedikit picking up-nya agak lebih lama dibandingin yang lain, kota yang lain gitu. Mungkin karena memang kota turis juga, udah gak ada turis juga gitu. Jadi dibandingin kota lain yang udah mulai nih, udah mulai rame lagi nih. Sales udah mulai naik nih, Bali masih agak slow gitu. Jadi kita mau say hi ke teman-teman kopi. Memang nih acaranya rada nge-gang ya kita ya, agak nge-gang ya. Jadi kita cuma, kita kontakin teman-teman kopi, kita mau kayak halo kalian gak sendiri loh gitu. Kita sama-sama nih ngelewatin masa pandemi ini nih gitu. Jadi kita mau ajak mereka kumpul, say hi gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol aja sih gitu sambil party tentunya. Tetep ya party ya. Oke tapi Bunda. Jadi kembali lagi ke Mbak Mira biar agak lebih formal. Bunda offer aja. Oke nah kalau buat Mbak Mira sendiri, kenapa sih memilih duet Eva Celia dan juga Afgan Karifan Lokal ini? Oke baik. Wow. Oke. Kalau resi jawabannya udah tau ya, tadi emang udah gak ada pilihan. Jadi memang resi kopi ekspor kita juga gitu, Kaswaus Kampus juga dikelolaan resi. Resi juga pengajar di Kaswaus Kampus gitu. Dia ekspertis di situ, jadi udah gak usah diraguin lah gitu. Udah gak ada pilihan. Udah gak ada pilihan. Tapi memang hanya dia satu-satunya. Aduh, mohon maaf nih ya guys jatuh. Hanya dia satu-satunya. Terus kalau agak, oke. Jadi waktu kita bikin lima kota konsep ini. Oh ya benar. Ancaman, ancaman. Lebih tepatnya di ancang. Karena kita lima kota ini konsepnya beda-beda ya. Acaranya beda-beda. Jadi kita cari satu orang yang bisa mewakili semua konsep itu gitu. Jadi gak usah diragukan lagi ya. Oh gak gini ya, gak gini ya. Oke, oke baik-baik. Ini pujian-pujiannya. Pujian-pujian. Terus dia artis ya kan. Jadi minta ngiklan. Jadi dia segalanya gitu. Jadi waktu kita mau ada talk show. Ngomongin mengenai kopi. Dia juga roaster. Dia tahu mengenai itu. Terus apa namanya. Mau latihan competition jadi judge juga. Dia udah paham gitu. Mau party butuh musik-musik. Dia juga ngerti. Udah komplit aja nih paketnya gitu. Jadi kita semua waktu meeting kita udah tahu. Kayak siapa namanya. Agak gitu. Semua sepakat agak ya. Dia bisa segalanya. Dia ikut kompetisi segalanya. Tapi kenapa single ya Gun? Aku gak ngomong ya. Iya, oke. Oh udah mumpon gak. Oke. Nah Mbak Mira sebelum kita lanjutkan arah sumber berikutnya. Boleh dong pesan-pesan buat teman-teman Oten yang ada di Youtube kita hari ini. Oke. Saksiin terus acaranya. Kita juga akan yang lima kota juga akan ada live. Nanti cek di Instagramnya Caswell, Bon Cafe dan Oten. Ada live di Instagram juga. Terus kalau teman-teman yang di luar kota ayo hadir. Memang ada beberapa yang beberapa kota itu tertutup. Tapi gak apa-apa. Say hi aja datang selama menjalani protokol kesehatan dengan baik. Kita welcome kok. See you. Oke teman-teman Oten kita akan ngobrol langsung dengan Antonio dari Ransilio. Tapi setelah yang satu ini stay tune ya. Panik gue. Oke. Halo. Ciao. Oke. Teman-teman Oten kita sekarang udah balik lagi di kick off event and virtual live talk show with Ransilio. Dan bersama saya Tita di sebelah ada Bunda. Bukan Bunda Maya ya. Bunda Mira. Juga ada Aga dan juga ada Mba Resi. Nah. Di depan kalian kita juga sudah melihat ada Antonio Grifo. Export area manager Ransilio yang langsung kita connect Jakarta-Ital. Oke. Hai Antonio. Hai. Hai everybody. Hai. Hai. Aduh bun saya nervous. Oke Antonio. Could you say hi for Oten friends that enjoy showing this YouTube channel? Hai everybody. Sorry if I'm not able to talk in Indonesia. I will learn definitely some words for the next road trip. And I would like to thank you all and Oten friends and PT.Bong Cafe team for organizing such an event. Oke. Aduh. I'm sorry. I'm a little bit nervous. You are? Yes. When talk with you I'm nervous. When talk with Mba Mira and the others no I'm not. Oke. Before you share anything about Ransilio, can we have a little question with you? No worry. Okay. So, how's the challenge to keep or maintain Ransilio as a leader in the Horeca industry? You know like in this especially in this pandemic situation everything's everyone's or every company or every business is going struggle. So, how how to how's the challenge to keep or maintain Ransilio? Well, you know definitely it's not it's not something easy especially in this moment because when you're among the leaders if you if you're leader in such an industry it's this is an ever evolving industry and it's not easy to catch up with all technologies and always be leading. So, what we try to make is not not only following the trends but trying to set the trends. I think it's in the DNA of the company to you know to innovate to present new technologies to customers but at the same time keeping an eye to the tradition what's our identity and I think that's the key the key point especially in such harsh times. Okay, so, so from the Ransilio side can you share what is your objective for Ransilio Clase 20 road trip with Bonne Cafe Indonesia? Well, you know when when we actually knew about this project first and foremost the idea was to you know to reaffirm the the collaboration with Bonne Cafe with with Mira that's our partner since a really long time and this was was really the most important one and on the second hand you know we had such a an experience in Italy a similar road trip with a really positive feedback from people and we thought that it could be a good idea to you know to have such a road trip in Indonesia and to come back among people to come back into the coffee shops and I think there's really the need for such such an experience especially after these two years. So, you hope uh with this road trip we can get like lots of experience experience especially that we can know more about your machine your new coffee machine right? Yeah, of course this is also a promotional road trip we want to you know to let people know our our brand new Clase 20 and so the idea was as I said on the one hand to keeping the relations with Bonne Cafe that's a great partner for us. on the other hand to come back to people and clearly to let them know that actually we have something that's fresh that's new that's uh really a you know interesting for for all the the coffee lovers and and the people into this business. Okay so because you said you mentioned that this is the promotional also it's a promotional road trip right with uh for Rencilio Clase 20 so would you okay to share like the highlight or excellence about Rencilio Clase 20 maybe for example the technology the shape or maybe like the user friendly maybe can you share a bit because I believe you will share in your speech anyway yeah please share a little bit about the highlights from the Rencilio Clase 20 yeah we don't want to be too boring I will just give you a couple of tips regarding the machine uh first and foremost we thought about you know temperature stability which is so much important uh our guys the barista champion knows it better than me that uh you know when uh when you have to to brew consistently temperature stability is so important and uh developing a multi-boiler system such as the classic 20sb uh it really helps uh this way I think we reach the state of the art on uh in on this technology but this is not the only aspect that you have to keep into account when you develop a machine I mean you have to think about also uh what's the interaction uh for the barista for for the the customer uh with the machine itself so we thought about uh developing a sophisticated coffee intelligence uh this way allowing uh you know the barista and the operator to work with the machine to set every parameter pretty easily and uh in just with the fingertip and at the same time to let the technician work on the machine maintain it uh pretty fast saving money saving time and then as another aspect I would mention the design and the materials that we used uh the design is directly derived from uh what our previous uh icons like a class 9 which has been and is still an icon for the market and uh on the other hand the materials that's been used are all top range materials uh it's only stainless steel aluminium so the machine is very tough very reliable something that really people can count on wow cool lots of good things from the ranchilio khase 20. so next uh it's your it's your time to share a thing about ranchilio so please okay i'll be i'll be quick you know just uh just a few words when uh as i said before when when mira and and we discussed about the event you know we i was really excited because i thought it was very interesting event and uh i knew that i had to talk about ranchilio so i i thought uh okay we are in uh we have been through these two years that have been very tough we are in such a harsh period and uh but not we sending this with the passion that drives boncafe that drives us we're trying to get over it and i thought that ranchilio when when he was born in 1927 that uh that was not an easy time to you know and i found this parallelism between the two the two situations and i thought that the the common you know the common word was the passion passion that really has driven us to try to get out of this situation and has driven ranchilio to you know to thrive and to grow uh throughout almost 100 years let me say just to give you a couple of dates just to give you an idea of the company uh 2008 uh you know the company decides to acquire agro which is a um being took up coffee machines producer this way to complete the range of uh of offers to the customers and the other one is 2013 a date during which the group that was now ranchilio group was acquired by ali group which is another leader in the uh oreca equipment industry and is italian too so nowadays it's uh ranchilio group is a an important reality into the you know the coffee business and these all these uh the steps led us to create uh to develop such an r d like uh through three labs that we developed one is the coffee the the ranchilio lab which is dedicated to traditional machines and from which class 20 came out the other one is the agro bean to cap machine lab dedicated to being to cap sector and the third one is the coffee lab dedicated to studying the coffee extraction which is very important it is at the basis so from these three labs uh they came out 46 patents you know setting the standards for the industry uh i think this is a too much of too much importance because once you are into the industry you've got to struggle to be a leader but to be a leader you've got to develop something new some technologies that really help out people to enjoy more to have a better experience and talking about experience and history you know ranchilio is plenty of almost 100 years of history and uh at the same time i think the light motive has been to look for the new trends look for the technologies that could have been taken from other sectors uh what comes to my mind is the mobile phone industry and back in 2013 looking at that looking at the user-friendly experience we decided to develop a class 11 that had a total touch interface so basically you could regulate everything through the fingertip okay that was 2013 and think about the mobile phones back then okay and we already decided to put that technology into our machines so from all that experience from all that look for the new technologies and from other sectors uh the synthesis is today the classic 20 i think um the idea is as i said to create something that's really a cutting-edge technology but at the same time really user-friendly so just to conclude you know coffee is not just a product it's uh an experience and uh once you uh you want to offer an overall experience you got to have the correct partner for you i think bon cafe has been crucial with for us for the work that they have been doing throughout these years in indonesia i think without them we wouldn't be there in indonesia uh i think on our hand our job is to make the best product possible their hand is to let people know it i think we made together a great job and uh we you know together we have understood that more than ever together we are stronger so it's uh i think it's a good idea to to preserve it to think about in this period okay thank you antonio okay i will explain in bahasa a little bit to our often friends okay please hold oke teman-teman jadi tadi berdasarkan dari obrolan dengan sama antonio dan juga sedikit sharing tentang ransilio jadi ransilio adalah leader di horeca industri dimana mereka spesialis bi mesin copy baik secara otomatis maupun tidak meninggalkan dari sisi tradisionalnya juga nah dengan pengalaman yang lebih ah eh kok lebih hampir 100 tahun mereka juga dedicate ke resep dan development serta selalu melihat tren baru dan juga melihat sektor lain untuk perkembangan dan mereka juga punya 46 patens yang eh bisa kamu cek dari mesin-mesin terbaru yang mesin-mesin mereka yang sudah mereka produksi mereka menawarkan kepada para klien inovatif produk dan juga the highest level of service jadi semuanya bisa disupport step by step dan juga eh untuk ransilio khas C20 semua semua yang seperti yang tadi sudah bilang highlightnya yang paling ingat-ingat adalah semua parameternya dalam mesin bisa diset secara mudah oleh barista bahkan tadi dia sempat mention bahwa eh kayak semudah kita pakai apps di handphone jadi user friendly lah ya mungkin orang awam yang seperti aku rakyat jelata sepertinya akan lebih mudah untuk menggunakan Ransilio nanti ya tolong deh jariin agak oh siap baik sayang Hai Hai dan berikutnya aduh ya ampun nih doyan banget jatuh-jatuh ya dan bagi Ransilio kopi itu bukan hanya sekedar produk tapi juga pengalaman jadi ingat teman-teman kalau ngomongin kopi itu juga hanya sekedar produk tapi juga pengalaman dan Ransilio sangat senang dan bangga sudah bekerjasama dengan Bon Cafe Indonesia sebagai partner dan distribusi mereka selama ini asik tepuk tangan dong oke Antonio thank you for your sharing about Ransilio and we will have a time with you and Aga to have a little chit chat about Ransilio New Clase C20 but first of all I would ask Aga first ya ah Mas Aga apa Mbak Titus aku adik-adik Mbak lagi-adik Kak Titus apa kabar hei dek jangan buka umur dong oh iya 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 oke kalau sama kamu aku enggak deg-degan aku kejam oke Niga kan kita ngomongin mesin nih karena disini kita akan ngobrolin tentang Ransilio Clase C20 nah sebagai seorang champion dan juga barista enggak usah gue mention yang lain ya ya oke menurut Aga apa aja sih yang seharusnya ada di mesin kopi hal-hal penting apa sih yang menurut seorang Aga itu harus ada di mesin kopi menarik ya sebenarnya tadi mungkin dijelasin sama Antonio sedikit ya menurut gua tuh problem biasanya kalau kita 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 melihat sebuah mesin itu harus ada konsistensi kan dari every shot atau efek extraction yang kita apa ya ibaratnya kita buat gitu ya jadi biasanya itu yang paling penting ya pasti udah pasti ngomongin temperature temperature ini justru adalah salah satu parameter yang memang harusnya dia bisa membantu extraction itu bisa lebih konsisten oke terus habis itu ada beberapa part-part lain ya pasti user friendly udah pasti gitu ya karena kita enggak mau juga sebenarnya kalau lagi high traffic ribet banget gitu kan sebenarnya kayak gitu dan menariknya sih sebenarnya gua udah coba mesin ini dan menarik banget karena memang fitur-fiturnya kan juga banyak yang baru ya yang baru dilihat jadi mungkin dua tahun belakangan fokus gua nggak ngulik mesin nih cerita tapi once dikasih kesempatan untuk megang mesin kopi lagi gitu ya kayak waduh ini oh oh sorry mic-nya kurang deket oke siap ini deketin ya mic-nya kurang deket iya jadi menariknya tuh karena udah lama nggak ngulik mesin kopi gitu udah nggak ngulik espresso lah emang nguliknya apa gak? ya itulah terus tiba-tiba dapet kesempatan buat nyobain mesin mesin baru ini dan dengan fitur-fitur canggihnya dan itu membuat gua merasa kalau emang sekarang tuh karena industri kopi ini udah semakin maju teknologi juga udah semakin maju jadi ada kombinasi yang sangat apik aja sih sebenarnya jadi supportnya tuh dari teknologi yang buat membuat barista tuh jadi lebih mudah untuk bisa dapetin konsistensi rasa mungkin ya shot atau apapun itu bentuknya jadi ya menarik banget sih sebenarnya jadi ada beberapa parameter yang paling pentingnya adalah yaitu tadi ada temperatur kemudian tadi ada temperatur kemudian disini juga ada beberapa fitur-fitur lain kayak ada pre-infusion untuk bisa ekstrak flavornya kita mau pakai different coffee, different grinders itu bisa kita setting juga yang pasti adjustment temperatur juga itu juga bisa jadi salah satu consideration kalau kita mau apa ya coba buat melebarkan flavor yang mau kita ekstrak dari si kopi jadi menarik bagus banget berarti kalau secara keseluruhan sebagai salah satu orang pertama yang mencoba kan salah satu salah satu ya kamu salah satu sembilan berarti salah satu sembilan iya nih harusnya dari pas keluar kontainer gue diajak kalau menurut Aga nih secara kan tadi Aga udah jelasin pentingnya apa dan disini Aga udah bisa dapetnya apa aja nah kalau pendapat Aga secara keseluruhan bagaimana tentang silyoklasik kayaknya bakal beli satu sih oh diskon bun simpel ya simpel ya jawabannya ya karena apa maksudnya cukup membantu banget sih sebenernya kan kita tahu ya sekarang industri kopi itu udah semakin kesini semakin traffic semakin tinggi dan banyak beberapa kedai kopi juga sekarang itu udah mulai besar penjualan apalagi mungkin pas covid ini pas pandemi ini jadi banyak orang yang jual literan dan segala macam jadi butuh machine yang memang sebenernya bisa juga membantu konsistensi produk sama produksi yang cukup besarkan gitu oke mantap nah mumpung in this situation in this event at this time we have Antonio from Ransilio so please Aga if you have any question for Antonio please hi Antonio good to virtually see you again how are you up there? we meet back we meet back yeah 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 um so i've tried this machine a few times and it's impressive um uh i might be have one question despite all of the beautiful LED color like this you can change actually the color right so um what was the inspiration behind building this machine you know combining the technology and also the the um the design and something like that maybe you can you can actually share to us the inspiration well you know uh as i said before developing uh products for us it's always a a two-way project on one hand we keep an eye on technology on the other hand we keep another eye on tradition uh so the design from uh for class c20 it's it's a direct derivation of uh one of our previous models is class nine um we it's it's been a really uh you know winning product uh very reliable very tough so we decided to apply the same top level materials like aluminum steel and steel and so on take a bit of the traditional italian machine into that uh to you know to reiterate our identity at the end of the day we are italian producers and uh but at the same time uh having uh 4.3 inches display uh full touch uh and uh allowing the possibility to change the rd led lights uh just gave the right touch uh you know to to make it as technological and uh and fresh possible so definitely i would say that uh to sum up the the design has been uh has been going into these two ways um on the one hand tradition and the other hand innovation great because the first time i saw these leds looks like you know the electric expensive car tesla it was like wow it's very high a technology kind of machine and it's really cool um and also you have the asb i've heard that there are three types right uh the asb sb and also the temperature profiling um well actually we developed the the multi-boiler and the and the single boiler version uh so in this case you have the asb there which is advanced city brew um just to recap we developed and patented the steady brew technology which is dedicated to the single boiler machines but we decided then to implement it on a multi boiler system which is right that one uh so basically you have the big boiler for the services for the steam and for hot water and the group uh boilers uh that are dedicated uh 150 cc's uh just to let the barista you know brew the the specialty coffee having different plants different mono origins for example and maintaining the steady temperature so it's a let's say our multi boiler uh nowadays is a cluster 20 sp all right perfect cool i think i think i'm good i think i'm good okay do you have a question for antonio um so i've tried this machine also with aga together and yeah and then we surprised how this machine keep the consistency of the consistency of our brew uh every time we repeat the espresso it's um it's actually very consistent so i think we want to highlight that also and then um i don't actually have questions maybe later later but um yeah because uh we still impressed how this machine keeps the consistency of the espresso and everything and it's very user friendly um we try to uh see what the first in it and then we just keep touch 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 we don't need any tools and we don't need to open up the machine so it's very very easy so um maybe i can't wait to share this also uh to our friends in another four cities um so yeah i thank you for the feedback it's uh i think it's a very user friendly machine and in the end uh when you when you make uh you know such a technological jump and at the same time you you spread it and you make it available for everybody is that it's uh it's a win-win situation so at the end of the day and especially uh in these years you know people has been uh looking uh more and more to coffee quality to the product that they were drinking so we got to be very focused on uh what is the performance but at the same time you know nowadays who does not have a uh an iphone uh everybody can grab food uh just ordering it on an app but you know people want things to be easy and uh so that was the idea yeah and we also found another thing that we can count our shot so how many shots we already make this machine can show you through your phone yeah i think it's important to you know uh to have all the informations there available for uh for the manager for the barista and everything is reported and uh you can get it easily you don't have to open the machine you don't have to make such complicated things it's it's uh that's the the strength of the machine okay so it's not complicated and user-friendly you want me to translate it too okay so antonio we will have a question and answer session after this so we will gather uh some of the question from the instagram bon cafe indonesia and casual coffee so after this we will have the question and answer okay stay tuned and uh and uh um um uh 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 Terima kasih. 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 And the third question is from Kat Crescencia Gisal. Wow. Orang dalam nih. Can we request color or customers colors for Rancilio Clase 20? Well, we as Rancilio have already promoted some customization with some key accounts through the painting. Another option with the Clase 20 is to exploit the RGB LED lights that we have equipped on the machine both on the side panels and on the front side. They are completely customizable and there are infinite options to match the colors of the machine to the colors of the coffee shop. So we have these two options. Wow. Wow. Cool. So I can request Hologram or Fushia color, right? You can make it as purple or a blue or as you want. Oh, nice. I like it. Okay. For the last question is from Ed Aldo Maul. Wow. I think this is kind of like a serious question. What would be the global coffee industry in two until five years' term? Wow. It's kind of serious, right? If compared from previous questions. This is big. Maybe it's the toughest, especially after this last two years. Really, it's not easy to talk about future. You know, in 2019, we thought about a totally different world. Nowadays, what we have seen, I can tell you what we have seen. On the one hand, clearly consumption of coffee at home has grown. But on the other hand, I can tell you that in the last few months, what I have seen, especially after the vaccination process and let's say a general improvement of the situation is that people want to go back to coffee shops, to restaurants, to enjoy socialization. So I think that, yeah, this can be the trend for 2022. People coming back to normal life, going back to coffee shops and enjoying socialization. So when 2022 coming, so we need to prepare. As soon as possible, we hope. Yes. Okay. Congratulations for the fourth audience that the question is chosen. So you will get exclusive merchandise from Bon Cafe Indonesia and Ransilio, Italy. Yay. We will contact you through your DM. So please check your direct message, darling. Congrats. So before we ended our discussion, so do you have any words or message for our, for Indonesia coffee lover, for Oten's friends? Well, what I can say is that I've been in Indonesia a few times and in previous years, and I found, I was surprised about the coffee, the coffee lovers there. And the, you know, the, the, the overall environment, uh, surrounding the coffee industry. Um, I think that, uh, we can go on. We can move on from this situation. We come back, uh, we can come back to enjoy our coffees. I really hope to be back in, uh, in Indonesia as soon as possible because I, I've been in Jakarta. I loved it. And, uh, but I would like to visit other, other towns too. Maybe Mira, this could be a good, uh, you know, a good chance to ask you to invite me. And, uh, and yeah, that's, that's my message, the message of hope. Uh, let's be stronger together and, uh, let's go back to enjoy our coffees together. Yay. Thank you. And special, I would like to thank you because this, this coffee machine is mean to me because you have, if you see, it's, uh, tea. We made, we made it on purpose. We made it on purpose. Oh my God, thank you. Okay, Antonio, thank you so much for your time. Stay here. Thank you very much. See you soon. Hai, ciao. Okay, teman-teman Oten, jangan kemana-mana. Karena abis ini kita akan langsung ngobrol, masih ngobrol lagi dengan Mbak Mira dan juga Resi dan juga Aga tentang persiapan mereka menuju roadshow di kota berikutnya. Jadi, stay tune terus di Oten YouTube channel. Bye. Bye. entang. vastly tas de bes Moore. Terima kasih ube. Maja. Taftar. Terima kasih telah menonton Hai teman otan kembali lagi di Kiko Biven and Virtual Live Talk Show with Ransilio dan pastinya masih sama Titas disini ada Mbak Mira dan juga ada Aga dan Mbak Resi oke kalau tadi kita udah ngobrol sama Antonio dari Ransilio kita udah ngobrol tentang Ransilio kelasnya 20 udah ngobrol tentang highlights nya apa aja Aga juga udah nanya Mbak Resi udah ngasih komennya dan kita juga udah tau bahwa kelebihannya adalah user friendly temperatur dan juga dia konsisten ya untuk rasa tuh gak rasa tuh harus konsisten gak hati gimana gak harus ada touchscreen kayak gini kali ya biar hatinya bisa di adjust nah kalau sekarang tadi kita juga udah sempet ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang masuk di DM nya Bon Cafe Indonesia dan juga Casual Coffee oh ya sekali gue semua remind bahwa teman-teman yang tadi pertanyaan ditanyain ke Antonio cek DM nya karena nanti tim Bon Cafe atau timnya Casual akan DM kalian dan karena kalian dapet hadiah ini kayak ini password 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 oke kita lanjut ke pertanyaan buat para pembicara kita yang juga akan hadir di 4 kota berikutnya nih kita berdua ya yes Anda sama saya saya yang nanya Anda oke Anda menjawab pertanyaan saya oke jadi aku mau nanya Mbak Resi dulu bosan sama Aga iya makanya enggak apa-apa bosannya hanya di mulut saja Aish oke Mbak Resi sebagai seorang trainer nih Mbak kalau tadi related ke Ransi Leo Class D20 ini hal-hal penting apa yang ada di mesin kopi dan harus diketahui oleh barista tapi kadang-kadang suka dilupakan ada tapi nya gitu ya biasa kan kalau dari ABCDFG pasti ada tapi kayak menurut saya sih yang penting itu kita juga harus mengetahui oh feature yang ada di mesin kopi itu ya apa kelebihannya gitu terus apa yang bisa kita highlight dari mesin itu terutama misalnya kayak temperatur kita disini bicara tentang temperatur gitu tapi kita juga harus paham temperatur yang ideal itu seperti apa nah dari situ dari parameter itu baru kan kita bisa mau naikin mau turunin tergantung juga sama profile bins kita ini juga yang kedua yang paling penting juga gitu profile bins kita seperti apa kita harus adjust itu di mesin espresso kita gitu ya ya selain juga konsistensi dari baristanya juga sih gitu itu juga penting oke nah kalau ini tadi kan aku udah nanya soal Ransi Leo Klase ke agak nih kalau dari Mbak Resi secara pendapat Mbak Resi nih sebagai salah dua orang yang mencoba si Ransi Leo Klase ini kan ada salah satu salah dua nah salah dua yang mencoba orang Ransi Leo Klase ini secara keseluruhan menurut Mbak Resi gimana memang sih kita kan belum belum yang nyoba sampai ngulik banget tapi setidaknya mungkin udah ada pendapat-pendapat lucu gitu yang bisa di-share ke teman-teman ya jadi tadi juga saya udah mention sedikit juga ke Antonio bagaimana kita menemukan beberapa hal yang mungkin selama ini kita jarang temukan ada di mesin kopi mesin kopi lain gitu contohnya yang pertama tadi si steady brew itu untuk temperaturnya itu ya bukan cuman dia dia temperaturnya aja yang konsisten tapi juga membawa ekspresonya jadi setiap keluar itu dia konsisten gitu dan walaupun dalam jumlah yang banyak temperaturnya nggak turun itu makanya dia disebutnya advance steady brew kan nah selain itu juga dengan keterbatasan listrik misalnya mesin kopi dua grup itu kan listriknya biasanya besar nah dengan mesin ini kita bisa meng-adjust kebutuhan listriknya gitu jadi misalnya kalau mesinnya kita punya Rp5.000 kita cuma punya Rp3.000 ada nih fitur untuk kita menghemat energi dari mesin ini gitu kalau mau dijelasin banyak banget fiturnya gitu yang yang sebenarnya menarik gitu ya terus satu lagi deh yang terakhir tadi saya juga mention bahwa kita bisa melihat udah berapa kali sih kita pulling shot di mesin ini jadi kanan kiri itu seimbang gak sih kita pulling shotnya atau yang kedua misalnya nih mesin sering gak sih dibersihin gitu itu kita bisa lihat semua jadi semua sekarang bukan berdasarkan perkiraan tapi udah ada angka udah ada data yang bisa kita lihat lewat handphone dan cuman kita pencet doang di layarnya itu oh iya gitu gak tipu-tipu selamat tinggal dunia tipu-tipu iya nanti kalau misalnya dibersihin gak di mesin dibersihin oke kita cek enggak ya gitu jadi kalian yang suka bandel-bandel bilang sama bosnya dibersihin dibersihin padahal bersihin yang lain oke nah kalau dari oke ini aku mau nanya satu-satu nih Mbak Mira boleh ya aku tanya juga ya dari semua yang tadi dijelasin kan tadi aku udah bilang soal kelebihannya Mbak Resi juga tadi sempat mention fitur atau kelebihannya juga yang paling favorit kalau dari buat Mbak Resi Aga dan Mbak Mira dari Ransilo kelas ini apa apapun misalnya fiturnya apanya siapa dulu sweet 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 udah aku ngalah deh mau cewek sama orang tua oh iya iya ya oke oke ya konsistensi profile apa taste nya sih kalau gue ya karena kadang-kadang itu yang bikin apalagi maksudnya mungkin kayak kita yang biasa minum espresso gitu tau banget gimana shot itu kadang abis bikin satu dua begitu ketiga beda nih gitu nah konsistensinya itu sih yang paling bikin gue bangga dengan mesin ini gitu jadi tadi udah dapet nih kadang-kadang kan misalnya kita mau adjust grinder gitu kita mau cari apa kita dialing gitu gak dapet-dapet nah ini tuh begitu udah dapet kita udah bisa konsisten itu sih yang paling happy banget konsistensi ya kalian harus beda tidak boleh konsistensi iya gua sih sebenernya ada dua yang mau yang favorit ya yang pertama tuh tadi waktu kita kalibrasi sama Mbak Resi ya biasanya kan kalau kita kalibrasi itu acuannya adalah waktu gitu misalkan 25 detik 30 detik tapi disini tuh sebenernya ada satu adjustment yang bisa kita atur untuk yield nya itu bisa bikin konsisten jadi kita bisa atur pulsenya gitu maksudnya berapa banyak air yang keluar di luar dari beberapa detik ekstraksinya gitu karena itu kan bisa membuat ekstraksi lebih konsisten kalau kita bisa ukur yield yang keluar dari si mesin sama satu lagi tuh yang paling favorit tadi kita udah ngobrolin ya jadi di mesin ini tuh sebenernya ada satu fitur namanya diagnostic jadi basically itu memang ada di tablenya technician cuman kita sebagai owner atau user itu harusnya bisa ngecek jadi basically kalau di mesin-mesin lain mungkin kalau ada problem atau troubleshoot ya kita tuh harus bongkar mesin ngeliat dari mana nih sebenernya yang iya problemnya misalkan di boiler lah atau di kabel nah ini tuh gak perlu harus bongkar karena ada fiturnya jadi mereka akan analisis sendiri nanti oh ini ternyata problemnya ada di boiler satu misalkan dia tinggal telepon teknisi mas ini ada di boiler satu nih rusaknya jadi udah udah gak pake harus bongkar lagi harus apa udah ketemu langsung masalah dimana itu kayak meringankan beban buat kita yang pake mesin secara high apa intentionnya maksudnya kayak pushing pulling shot terus gitu ya kan pasti problem gitu ya lama kelamaan mungkin setelah 10 tahun 15 tahun gitu ya jadi kita bisa detect langsung apa ya on the spot gitu ya dimana nih problemnya gitu itu tuh yang paling sangat membantu banget oke nah kalau Mbak Resi nggak boleh sama Mbak Agak ayo Eva Celia ayo Mbak Eva Celia banyak jadi ini mikirnya mau yang mana gitu tapi yang big yang favorit menurut saya yang mungkin belum ada di feature yang lain tadi ya juga energy saving tadi ya karena misalnya kita mesinnya 5000 kapasitas ruangan kita juga nggak terlalu besar nggak mungkin kita tambah daya gitu kan hanya dengan mesin ini kita bisa ngatur seberapa banyak sih listrik yang bisa kita keluarkan gitu dan itu juga sangat operasional friendly juga oke oke seperti kata iklan-iklan jaman dulu hemat energi hemat biaya ya ya kan saya ngikutin bunda maaf bun oke nah itu kan tadi soal si Ranjilio pasnya ini nih nah kita agak ngobrolin tentang persiapan kalian nih untuk road trip kita apa aja yang udah disiapkan cara kita akan bersama sampai 4 kota ke depan nih kakak-kakak gitu apakah sudah siap-siap untuk olahraga terus mungkin mempersiapkan hati jiwa gitu yang pasti sih pita suara kita ya oh iya baik jadi pita suara itu supaya setiap panggung yang nanti kita ini panggung sama pengiring lagunya juga itu udah kita siapin sebenernya nggak sih jogetan ya bang apa DJ itu nggak pasti lebih ke apa ya stamina kali ya karena maksudnya kan ini 5 hari 5 kota gitu ini mungkin salah satu road trip pertama gue yang terambi ambisius ya ambisius ya tapi seneng banget karena ya maksudnya di masa sulit gini kita yang nyamperin community gitu karena kita maksudnya paham apa ya kita tuh merasa kalau kita part of the community di saat lagi seperti ini kita nyamperin mereka untuk bisa encourage mereka supaya tetap semangat terus bisa sharing juga sampai bisa ngenalin ya ini sih mesin terbaru ini juga gitu itu sih sebenernya kayak stamina sama pita suara sih lebih tepat ya kalau Mbak Resi Mbak Resi kok megangin Mbak Eva Celia kenapa Mbak Eva ya ini udah mulai serak gitu ya kayaknya ini padahal baru kick off gitu tapi udah serak ya oh iya udah madu jahe persiapannya apa ya palingan madu jahe madu jahe kalau secara fisik sih ya tadilah banyak vitamin dan lain-lain kita persiapan karena banyak di jalan juga gitu sebenernya dari segi energi juga kita lumayan terkuras tapi karena seru jadi ya oke lah gitu ya oh wow stamina selain itu juga kita pelajarin banget mesinnya sih yang paling penting karena nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya tentang fiturnya siap oke sudah ini ya informasinya udah mantap karena kita ada tamar juga yang akan membantu bukan gue bukan ada tamar trainer kita yang udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan betul ibarat kata udah hafal luar dalam ya ya kalau kita paling nyeret maju maju gitu oke jadi buat teman-teman Oten yang penasaran kayak gimana sih Ransilio kelas C20 dan kebetulan kotanya didatengin sama road trip Ransilio kelas C20 ini silahkan untuk datang kalau memang undangannya seperti tadi Mbak Mira bilang terbatas tapi kalian tetap bisa datang dengan tentunya prokes-prokes yang sudah disiapkan jangan lupa untuk pakai masker jangan lupa jaga jarak itu ingat jaga jarak bukan jaga hati ya teman-teman jadi kalian bisa datang untuk mencari tahu lebih banyak tentang gimana sih Ransilio kelas C20 ini seperti yang udah dikasih tahu sama Antonio, Aga, Mbak Resi dan juga Mbak Mira karena banyak fitur-fitur bagus yang perlu kalian tahu untuk tetap keep up to date gitu karena kan kata Antonio bilang 2022 orang akan mulai kembali ngopi akan mulai kembali untuk bersosialisasi jadi kita sebagai kalian sih sebagai pelaku industri kopi gitu kan gitu harus sudah siap sedia ya walaupun mungkin misalnya nanti 2022 masih belum bisa nonton-nonton bareng tapi setidaknya kita tetap up to date lah dengan segala mesin yang baru teknologi yang baru terus segala ilmu-ilmu yang kebetulan bisa didapat juga di road trip 4 kota berikutnya bukan begitu bun? oke nah ini sebelum kita cucup sebelum kita cucup obrolan kita sore ini boleh dong kasih tahu kira-kira harapan apa yang dari Bunda dari Aga dan juga Bunda Resi untuk road trip ini dan mungkin kalau boleh tadi kan Mbak Mira udah sharing pesan-pesannya buat teman-teman Aga sama Mbak Resi juga bisa sharing bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman Oten di luar sana kita mulai dulu dari Bunda ya untuk harapannya silahkan Bunda oke kalau buat teman-teman yang di luar sana yang mau datang yang tadi sama kayak kita bilang mau tahu tentang mengenai trend mau denger insight-insight dari mereka silahkan datang kalau nggak bisa datang bisa lihat di live terus juga selama road trip ini di lima kota kita punya special prize dari kelas 20 ini yang cuma ada di selama road trip jadi seminggu aja 5 hari aja gitu jadi datang cobain mesinnya terus nanti ada tim kita juga yang akan bantu jelasin dan kasih special prize gitu terus kalau pesan untuk kita Sresi Aga dan beberapa teman-teman yang udah nih Bunda banget nih Bunda banget nih pesan Bunda pesan Bunda apa jangan sampai kendor protokol kesehatannya jangan nakal enggak kita kan masker nggak boleh dilepas terus tetap jaga jarak tetap jaga kesehatan terus untuk tim semua semoga tetap apa sehatlah kembali dengan selamat amin terima kasih Bund aku terharu silahkan Mas Aga harapannya ya dengan adanya road trip ini dan pesan-pesannya jangan pesan kopi ya sebenarnya semoga bisa berkumpul dengan teman-teman di lima kota karena jujur di masa pandemi seperti ini kan kita jarang traveling, jarang keluar gitu ya jadi ini momen dimana kita bisa bersilaturahmi lah walaupun sebenarnya memang secara invitation terbatas tapi kan pasti ada ruang lah gitu maksudnya kalau nggak ada lantai satu ya lantai dua gitu itu sih harapannya sebenarnya kangen sama teman-teman yang luar kota biasanya kalau ada event kita suka ngumpul cuman ini karena dua tahun udah nggak ada event-event yang memang bisa berkumpul jadi ya ini salah satu apa ya salah satu momen lah ya terus pesannya ya apa ya intinya siapin budget aja karena akan ada special prize persiapan persiapan satu lagi dari kita adalah flyer jadi nanti nggak flyer mesinnya salah salah ya katalog betul gitu ya nggak sih sebenarnya pesannya ya semoga kita selalu diberi kesehatan gitu selama perjalanan semoga di dapat sambutan yang sangat baik sama teman-teman gitu ya iya betul jangan lupa kulinernya tolong kita diajak ke beberapa titik-titik kuliner yang bisa membantu kita lebih semangat lagi di kota-kota berikutnya gitu sih karena ada kotakan ada kulinernya tersendiri ya betul ya kan selain kopinya yang khas sendiri ya setuju gitu ya itu sih sebenarnya Mbak Resi mungkin mau nambah ya silahkan Eva Celia kita hahaha kok Cel oke jadi kalau dari saya sih harapannya semoga teman-teman semangat seperti kita semangat mempersiapkan event ini dan juga menjalani event ini sampai ketemu di kota-kota masing-masing seperti tadi Aga bilang dan Mira juga semoga kita bisa sharing dan event ini jadi satu hal yang bermanfaat lah di 2021 ini karena bukan cuman mesin aja ya maksudnya kita bukan cuman memperkenalkan mesin aja tapi kita juga mau share tentang beberapa hal misalnya kayak besok ada Bartok kita mau membicarakan tentang trend beverage 2021 terus juga ada tentang Latte Up kalau ada yang mau ikut kompetisi juga bisa tanya terus di Malang kita juga akan lebih in depth ke coffee profiling gitu jadi kalau ada yang mau bikin blend sendiri atau apa itu juga bisa banget jadi insight gitu dan maksudnya ini bukan cuman road trip kita seneng-seneng aja tapi kita akan share juga gitu dan semoga banyak yang ikut banyak yang nonton kalau yang gak bisa ikut itu aja sih gitu thank you oke terimakasih Mbak Resi nah kembali lagi teman-teman Oten aku juga mau ngingetin untuk acaranya itu kita akan mulai di besok Coffee Smith Bandung itu akan ada Bartok The Next Stage of Indonesian Coffee and Good Spirits lalu berikutnya kita akan adalah teat rondon di antara kata Semarang di Jawa Tengah jadi buat teman-teman seperti tadi Mbak Resi bilang silahkan ikutan terus kalau mau yang tahu gimana cara desain coffee blend profilnya yang di Malang bisa merapat di MMM Coffee kita akan ada Bintox desain your coffee blend profile dan yang terakhir buat yang di Bali kita akan ada finish line dan talk show setelah wrap up story di titik temu coffee seminyak Bali satu lagi mungkin ya silahkan besok Aga bakal bikin minuman yang cuman ada di hari itu cuman spesial di hari itu dan cuman Aga yang tahu ya dan cuman Aga yang tahu resepnya dan juga Aga akan buat cocktail signature beverage nya ya ya kan akan bikin kan sama Aga di Bali akan keluar lagi sisi musisinya dia dia akan tampil sebagai Aga B oh gak boleh sebutin band nya ya gak boleh gak boleh DJ Aga DJ Aga yang di Bandung besok nih yang paling pertama mau nyobain cocktailnya Aga minuman bikinannya Aga cuman hari itu aja besok aja pokoknya kalau mau tahu update nya keseruannya apa aja di empat kota berikut dengan empat konsep yang berbeda jangan lupa untuk check update nya di Instagram Born Cafe Indonesia Caswell Coffee dan juga Oten Coffee pokoknya disitu lengkap mungkin kamu bisa dapet hint hint atau melihat dimana kadang-kadang kelakuan kita kalau lagi offline atau mungkin gimmick-gimmick ya di bis di perjalanan gitu atau mungkin mau mendengar curhatnya Aga gitu atau Mba Resi bisa pokoknya semua update semua cerita tentang road trip Ransilio kelas T20 ini bisa kalian lihat di tiga Instagram tersebut di Born Cafe Indonesia Caswell Coffee dan juga Oten Coffee dan aku juga mau thank you buat temen-temen yang sudah stay tune di YouTube channel Oten hari ini juga para coffee influencer dan juga para sponsor ada Ransilio, Kinderi dan juga Oten Coffee makasih ya dan juga para partner kita ada Smith Coffee antara kata coffee MMM Coffee Malang dan juga Titik Temu Seminyak terima kasih sudah men-support road trip Ransilio kelas T20 ini dan pastinya thank you juga untuk Born Cafe yang sebagai penyelenggara dan yang sudah bikin road trip ini yang bikin kita bisa jalan-jalan ke lima kota dan melanjutkan obrolan kata Mba Mira ada penawaran spesial jadi penawarannya adalah selama road trip ini lima hari ini mulai dari Jakarta besok Bandung, Semarang, Malang dan juga Bali harganya adalah dari 170 juta menjadi 145 juta rupiah dan itu hanya terbatas terbatas hanya di road trip Asia 20 kalau kalian maunya setelah road trip berakhir mohon maaf nih selasa harga naik selasa dong setelah kan kita masih acara nih selasa depan harga naik Bisa, pokoknya perkara sistem pembayaran perkara gimana fitur-fiturnya terus mungkin mau customize seperti yang tadi Antonio bilang itu silahkan diobrolkan pada saat kita ketemu nanti di empat kota berikutnya jadi jangan lupa ya guys walaupun kalian gak bisa datang stay tune update-nya dan jangan lupa siapkan budget seperti kata Agak karena siapa tahu kalian bisa memiliki salah satu dari mesin terbaru dari Ransilio oke saya Titas pamit dan juga ada Mbak Mira ada Aga dan Resi mari kita akan bertemu lagi mulai besok dan seterusnya hingga tanggal 14 jadi sampai ketemu besok di road trip Ransilio kelasnya 20 see you terima kasih 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 terima kasih